Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Apa kabar semuanya? Semoga di sore ancerah ini Semuanya baik-baik aja ya Jumpa lagi di acara Bitek Bicara Perkenalkan nama saya Tia Sebagai moderator untuk hari ini Terima kasih banyak saya ucapkan Kepada teman-teman yang sudah mengikuti Di acara Bitek Bicara Dari sesi awal hingga hari ini Dan bagi teman-teman yang baru bergabung Di sesi ini saya ucapkan Terima kasih dan selamat datang Di Bitek sesi sebelah ini Kita masih membicarakan Mengenai OpenStake Dari seorang pembicara Yang gak kalah keren dari minggu-minggu lalu Di sini sudah ada seorang Cloud Engineer dari Bitek Mas Iqbal Ramadhan Apa kabar Mas Iqbal? Alhamdulillah Pak Iqbal Hari ini Mas Iqbal akan membawakan Materi mengenai Container Service On OpenStake Using Zone Dan seperti biasa Nanti akan ada juga Sesi tanya jawab Di akhir sesi Dan Kepada Mas Iqbal Waktu dan tempat Saya persilahkan Terima kasih Oke terima kasih Mbak Sentia Sebentar saya Share screen dulu ya Oke cek-cek Pak Share screen saya sudah Muncul Sudah Mas aman Suara saya juga aman ya Mbak Terima kasih Oke disini saya nanti Dari awal saya kirimkan link Q&A Jadi teman-teman bisa Ngumpulin pertanyaan Nanti akan saya jawab di akhir Setelah sesi sharing ini Berakhir Nah ini saya kirimkan Linknya Oke nanti teman-teman bisa Langsung bertanya di Link tersebut Nanti akan dikumpulkan terlebih dahulu Baru nanti dijawab semuanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah perkenalkan nama saya Iqbal Fahri Ramadhan Teman-teman boleh panggil Iqbal Saya Sekarang kerja di PT Buyer Teknologi Sebagai Cloud Engineer Nah pada sesi Bitik bicara ini Saya akan sharing Sedikit mengenai Mulik-mulik saya Iseng-iseng saya Yaitu tentang Container Service Di OpenStack Menggunakan Service Zoom Nanti agenda yang Akan Dilaksanakan Untuk sesi Bitik bicara kali ini Yaitu ada pengenalan Mulai dari Evolusi Virtualisasi Lalu Macam-macam Container Macam-macam Cara membangun Container Di OpenStack Kemudian ada Apa itu Zoom Dan Arsitekturnya Lalu kenapa Kita Menggunakan Zoom Dan Selanjutnya ada Yang bukan goal Dari Zoom Lalu ada demo Sama Kita Diskusi Nah Sebelum Melangkah lebih jauh nih Nah saya Mau Merevoil lagi Tentang Virtualisasi Atau Evolusi Dari Virtualisasi Tersebut Nah sebelum Adanya Virtualisasi Aplikasi itu Dideploy Di Bare Metal Server Fisik Secara langsung Jadi Aplikasi Ini Nantinya Langsung Ke OS Yang ada Di Physical Server Tersebut Di Satu Physical Server Itu Akan Mempunyai Satu OS Nah nanti Di OS Tersebut Kita Bisa Mendeploy Atau Membangun Aplikasi Kita Nah Di sini Ada Banyak Kekurangannya Yaitu Memanagenya Lebih Sulit Dibandingkan Dengan kita Menggunakan Hypervisor Atau Container Lalu Biayanya itu Mahal Jika kita Ingin Menggunakan Membangun Server lagi Kita harus Membeli Baru Nah kemudian Hal itu Sudah Diatasi Dengan Adanya Virtualisasi Yang berbasis Hypervisor Nanti Server Fisik kita Akan Dipasangkan Ke Hypervisor Platform Hypervisor Nah di sini Ada Dua Tipe Yaitu Yang Berbasis Host Atau Hypervisor Tersebut Nanti Di Instal Ke OS Server Fisik Contohnya Itu Ada XI Atau Ada Open Stack Juga Kemudian Atau Bisa Pakai Proxmox Nah yang Yang berbasis Aplikasi Itu Contohnya Seperti Virtualbox Atau VMware Nanti Di atas Platform Hypervisor Tersebut Kita bisa Menginstall Banyak Virtualisasi Nah Virtualisasi Ini Bukan hanya Server Tapi juga Storage Network Processor RAM Dan lain-lain Jadi Untuk Memanage Server-server Ini Kita Bisa Dengan Mudah Menggunakan Tampilan Dari Bawaan Platform Hypervisor Tersebut Contohnya Jika Kita Membutuhkan Aplikasi Dengan RAM 4GB Dan CPU 2 Kita Bisa Tinggal Men-setting Untuk Membuat Virtual Machine Atau Virtual Server Dengan Spek Tersebut Lalu Jika Ingin Menambah Server Baru Kita Hanya Tinggal Menambahkan Virtual Machine Lalu Menginstall OS Nah Kemudian Ada lagi Virtualisasi Yang berbasis Container Nah Yang berbasis Container Ini Kita Jika kita ingin Mendeploy Aplikasi Kita Tidak Perlu Lagi Menginstall OS baru Jadi Semuanya Itu Tergabung Di OS Host Jadi Nanti Pemisahannya Itu Akan Dilakukan Berbasis Kernel Nanti Setiap Aplikasi Ini Mempunyai Binary Sama Library Yang berbeda Beda Jadi Ada 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 Macam Container Yang bisa kita Bangun Di Openstack Contohnya Ini Modelnya Seperti Ini Yaitu Kita Memasang Memasang Openstack Platform Openstack Di server Kita Lalu Container Engine Atau Container Runtime Ini Kita Install Di Compute Si Openstack Jadi Openstack Itu Kan Ada Ada Ininya Rolnya Masing-masing Ada Controller Sama Compute Jadi Controller Itu Nanti Yang Mengatur Bagaimana Resource Itu Dibagikan Lalu Ada Compute Yang Mengurusi Resource Yang Dibagikan Sharing Resource Nah Kemudian Nanti Container Yang Berjalan Itu Container Engine Akan Dipasang Di Compute Kemudian Dari Compute Compute Tersebut Kita Bisa Memasangkan Atau Membangun Container Aplikasi Kita Nanti Bisa Berjalan Di Scene Nah Salah Satu Contoh Dari Penggunaan Model Ini Yaitu Adalah Zune Nanti Akan Kita Bahas Di Slide Berikutnya Kemudian Ada Lagi Model Seperti Ini Jadi Di Bawah Ada OS Lalu Ada Open Stack Kemudian Dijalankan Hypervisor Kemudian Ada VMware FVM Virtual Machine Nah Baru Di Atas Virtual Machine Ini Akan Dijalankan Container Container Di Teman Bisa Contohnya Itu Bisa Menggunakan Murano Itu Murano Itu Salah Satu Service Yang Ada Di Open Stack Dia Untuk Aplikasi Katalog Jadi Jika Teman Teman Mau Install Aplikasi Atau Membangun Aplikasi Seperti WordPress Contohnya Atau Kubernetes Juga Bisa Nanti Teman Teman Tinggal Klik Aja Nanti Otomatis Dia akan Membangun Di Virtual Machine Kemudian Ada lagi Kita bisa Membangun Container Dengan Model Seperti Ini Di bawahnya OS Lalu Open Stack Kemudian Kita Menggunakan Hypervisor Untuk Membangun Virtual Machine Kemudian Dari Virtual Machine Ini Dia Target Integrasi Dengan Yaitu Namanya Container Orchestration Engine Atau Dia Yang Bertugasnya Itu Untuk Mengorkestrasi Si Container Salah Satu Contohnya Itu Ada Kubernetes Atau Juga Bisa Menggunakan Docker Swarm Dan Apache Mesos Nanti Di Atas COE Itu Teman Teman Bisa Membangun Container Lalu Aplikasi Teman Teman Bisa Dijalankan Nah Ini Apa itu Zune Tadi Kita Udah Membahas Tentang OpenStack Dan Container Service Jadi Zune Itu Dia Menyediakan API Service Untuk Menjalankan Aplikasi Container Tanpa Perlu Memanage Server Dan Cluster Karena Tadi Modelnya Si Zune Ini Dia Menjalankan Container Atau Aplikasi Itu Di Compute Langsung Jadi Dia Tidak Perlu Membangun Virtual Machine Terlebih Dahulu Kemudian Ini Juga Kita Tidak Perlu Memanage Cluster Jadi Beda Dari Model Yang Sebelumnya Tadi Ada Nah Ini Kita Perlu Membangun Cluster Dari Berbagai VM ini Nah Dengan Zune Itu Tidak Perlu Jadi Langsung Aja Kita Bangun Container Diatas Compute Nah Ini Logo Dari Zune Dia Lumba Lumba Nah Ini Dengan Zune Ini API Itu Kita Bisa Membuat Atau Melis Apa Saja Yang Ada Container Yang Ada Lalu Mendelatenya Kemudian API Kita Bisa Menjalankan Comment Comment Seperti Berikut Ini Ada Contohnya Kalau Kita Membangun Virtual Machine Kita Bisa Menggunakan Service Nova Nanti Sama Juga Kita Bisa Membangun Melihat Apa Saja Virtual Machine Yang Ada Lalu Menghapus Jika ingin Menghapus Nah Lalu Dengan Zune Ini Memungkinkan Kita Untuk Terintegrasinya Antara Instance Virtual Machine Atau Virtual Machine Dengan Container Jadi Misalnya Ada Aplikasi Yang Membutuhkan Lebih Kompleks Itu Nah Itu Teman-teman Bisa Coba Deploy Di Instance Lalu Untuk Aplikasi Yang Mungkin Sederhana Teman-teman Bisa Jalankan Di Container Zune Nanti Zune Container Ini Dia Akan Menggunakan Database Dari Instance Ini Integrasi Antara Service Zune Dan Service Nova Nanti Untuk Jaringannya Zune Itu Menggunakan Kurir Jadi Zune Itu Kan Container Itu Berjalannya Di Docker Nanti Dari Docker Itu Dia Integrasi Networknya Dengan Kurir Supaya Bisa Dimanage Oleh Service Neutron Lalu Baru Bisa Berkomunikasi Dengan Instance Atau Service Open Stack Lain Nah Ini Kemudian Ada Perbedaan Dari Yang Tadi Model Model Container Tadi Ini Misalnya Ada Magnum Dan Zune Ini Kalau Magnum Itu Adalah Service Dari Open Stack Yang Digunakan Untuk Professioning Atau Menyediakan COE Ini Atau Dia Membangun Nanti Cluster Di Clusternya Itu Kita Bisa Atur Dia Butuh Berapa Terus Nanti Dari Cluster Tersebut Baru Kita Bisa Menjalankan Container Container Nah Dengan Zune Kita Tidak Perlu Mendeploy Cluster Ini Kita Hanya Langsung Mendeploy Si Container Nah Kemudian Ini Ada Arsitektur Dari Zune Nah Misalnya Kita Sebagai Administrator Atau User Kita Bisa Kita Mulai Dari Sini Lalu Kita Diautentikasi Kemudian Misalnya kita Ingin Menjalankan Comment Si Zune Lalu Ke CD Zune API Lalu Dari Zune API Ini Misalnya Ingin Membangun Dari Zune Compute Atau Membangun Container Nanti Dari Compute Ini Container Ini Dia Merequest Image Atau Template Nah Ini Bisa Menggunakan Service OpenStack Juga Yaitu Glance Atau Langsung Dari Docker Hub Kemudian Jika Container Ini Kan Juga Membutuhkan Jaringan Networking Nah Itu Nanti Dia Bisa Dari Neutron Melalui Docker Nanti Dari Sini Dia Menggunakan Kurir CNI Nya Atau CNI Itu Container Network Interface Lalu Baru Dari Networking Si Container Itu Bisa Dimanage Oleh Neutron Nah Kemudian Ini Mengapa Kita Menggunakan Zune Nah Pertama Itu Dia Simple Jadi Dia Berorientasi Jika Teman-teman Ingin Hanya Ingin Mendeploy Container Tanpa Perlu Menyediakan Server Atau Cluster Dan Memanage Cluster Atau Server Tersebut Kemudian Dia itu OpenStack Managed Resource Jadi Dia Bisa Berintegrasi Dengan OpenStack Resource Lainnya Nah Ini Ada Non-goal Dari Zune Jadi Ini Yang Bukan Tujuan Dari Service Zune Yaitu Dia Bukan Untuk Container Orchestration Dia Tidak Menyediakan Container Orchestration Jadi Kalau Teman-teman Misalnya Mau Menggunakan Container Orchestration Ini Teman-teman Bisa Mempertimbangkan Menggunakan Service Magnum Atau Kalau Teman-teman Mau Menggunakan Zune Itu Bisa Menggunakan Service OpenStack Lainnya Yaitu Bisa Terintegrasi Dengan Service Hit Nanti Akan Saya Contohkan Bagaimana Cara Orchestration Dari Container Ini Kemudian Ini Dia Bukan Untuk COE Provisioning Jadi Dia Bukan Untuk Menyediakan Cluster Yaitu Zune Ini Menyediakannya Langsung Container Teman-teman Tidak perlu Lagi Membuat Cluster Terlebih Dahulu Baru Membangun Container Dan Aplikasi Teman-teman Nah Kemudian Dia Juga Bukan Membuild Container Dari Source Code Jika Teman-teman Mau Menggunakan Ini Teman-teman Bisa Mempertimbangkan Service OpenStack Juga Yaitu OpenStack Service Yang namanya Solume Solume Nah Sorry Nah Selanjutnya Kita ada Sedikit Demo Nah Ini Topologi Yang saya Buat Untuk Demonya Ini Saya Membangun OpenStack Atau Platform Dengan Tipenya Itu All-in-one Jadi Controller Dan Compute Itu Dijadikan Satu Nah Ini Topologi Untuk Networking Managementnya Lalu Di server Demo Zone Ini Menggunakan IP Titik 21 Dan Di External Dikosongkan Karena Ini Biasanya Untuk Di Dalam OpenStack Itu Terhubung Misalnya Kayak Container Atau Instance Nah Kalau Management Ini Untuk Jaringan Atau Berkomunikasi Antar Service Menggunakan Yang Management Ini Oke Kalau Gitu Mungkin Saya Langsung Demo Kan Saja Saya Pertama Saya Connect Dulu Remote Server Ini Kemudian Saya Coba Masuk Ke OpenStack Horizon OpenStack Horizon Itu Untuk Service Untuk Mengakses Tampilan Dari Web Tunggu Tunggu Dulu Kalau Sorry Ini Interact Agak Lemot Ini Kalau Teman Teman Mau Lihat Misal Hypervisor Teman 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 Bisa Menggunakan Comment CLI Ini Terlebih Dahulu Kita Perlu Autentikasi Ini Saya Menggunakan Autentikasi Admin Nah disini saya cuma punya server satu, itu si demo zone ini, di OpenStack ini tipe all-in-one, ini IP-nya bisa teman-teman ketahui juga Oke kalau gitu saya masuk dulu Nah disini sudah masuk ke tampilan horizon dari OpenStack Kemudian karena ini sudah di deploy OpenStack core service sama zone juga sudah di deploy Jadi tampilannya itu dia ada compute, volume, container, network, dan orchestration Kemudian disini ada admin dan identity Nah di zone ini kita akan fokus ke menu dari container ini Jadi kalau kita mau memanage dari container kita bisa tinggal ke menu ini Nah ini juga sudah karena kita bisa menggunakan menu ini jadi zone ini sudah berintegrasi dengan horizon Mas Iqbal maaf, mengganggu Ini screennya masih diem di topologi dia belum jalan Oh ya, sorry Terima kasih mas Terima kasih Mbak Tianti Oke, sudah saya share screen lagi yang terbaru Apa Windows dari Mozilla-nya sudah terlihat atau belum? Sudah mas, aman, terima kasih mas Terminal juga sudah ya Oke, kalau sudah Ini tadi saya sudah masuk ke horizon atau service tampilan untuk web dari OpenStack Nah karena kita mendeploy zone jadi sudah ada menu dari container ini Kemudian disini juga ada compute karena OpenStack core itu dia akan mendeploy dari server service Nova Nova itu untuk memanage dari virtual machine Maka akan muncul si compute ini Nah jika kita ingin memanage dari container kita Kita bisa ke menu ini Nah disini saya sudah punya container engine X namanya Nah ini image nya juga menggunakan image engine X Nah disini saya akan mendemokan salah satu contoh untuk membangun container Misalnya saya membangun container Xerox atau simple dari simple OS Nanti image nya ini kita bisa memilih mau mengambil dari docker hub atau dari glance Glance ini service dari OpenStack untuk menyimpan image Terus menyimpan atau memanage dari image Bisa menambah atau men-delete Kemudian disini bisa kita atur juga polisinya Ini selalu pull atau Jangan pernah pull jadi kalau nggak ada Xerox ini jangan di-pull Kemudian pull jika tidak ada Nah setelah itu untuk comment dari container ini Yang akan pertama kali dijalankan teman-teman bisa atur disini Kemudian untuk spek dari container nya Itu bisa dibatasi Terus ini juga bisa dipilih compute mana yang akan ditaruh si container itu Terus runtime nya juga kita bisa pilih Misalnya menggunakan docker atau yang lainnya Karena saya cuma all-in-one jadi ini spek ini bisa saya abaikan Kemudian disini juga kita bisa menambahkan cinder volume Terus misalnya size nya itu kita tambah 1 Lalu kita mount ke RWW misalnya Nah kemudian tambah 1 Nah network nya ini dia udah berintegrasi dengan neutron Jadi dia bisa menggunakan network yang ada di neutron Dan disini juga ada security group nanti Untuk firewall dari openstack atau kalau disini container Jadi yang diperbolehkan itu yang masuk port berapa aja Sama kalau dia misalnya keluar itu dia bisa apa aja Container ini Kemudian ini ada working directory Jadi nanti untuk pertama kali jalan itu dia jalannya di folder mana Terus kita juga bisa memasukkan environment variable Ini langsung saya create aja Kemudian nanti disini statusnya akan creating Jadi tunggu kita juga sambil creating misalnya kita bisa cek di log yang ada Atau catatan dari aktivitas yang berjalan Log untuk zone itu ada di var log kola Karena saya menggunakan deployment kola ansi world Kemudian misalnya zone compute Ini klaim sukses berarti kontenernya sudah berhasil dijalankan Cuma status ini masih creating tinggal kita revise aja Ini statusnya sudah running Nah kemudian jika kita ingin masuk ke dalam konsol ini Sebenarnya ini bisa langsung masuk ke konsol ini Cuma disini masih ada Ternyata masih ada masalah Jadi perlu dicari tahu dulu Karena belum sempat Jadi nanti saya bisa akalin dengan cara Kita meremote melalui docker Nah kalau kita mau lihat kontainer yang ada itu Kita bisa dengan command docker ps Lalu kita filter Zune Nah disini ada dua yang saya buat tadi Ada ciros sama ngings Ini image nya Kemudian ini nanti id dari kontainer kita Kita bisa exec masuk ke dalam kontainer Menggunakan command docker exec Lalu komennya apa Nah ini sudah masuk ke Apa namanya Kontainer dari ciros ini Nah kemudian Ini karena tadi Karena ini mengikuti dari server Ininya speknya Sama storage nya jadi Ini spek servernya juga sama kayak gini Nanti teman-teman juga bisa Kalau mau membatasin storage nya juga bisa di menu spek tadi Nah kemudian Kita bisa coba Mendeploy misalnya Simple aplikasi Yaitu Ini saya sudah buat Engine X Ini dia jalan di port 80 nih Terus di security group juga udah saya tambahin Jadi nanti dia bisa menerima port 80 Kemudian cek dulu dia udah dapet floating IP atau belum Floating IP ini fungsinya untuk Agar container atau network internal yang ada di openstack bisa diakses dari luar Yaitu dari external network yang tadi ada di topologi Nah misalnya ini ada IP floating segini Nah dia di mapping ke container tadi Coba kita akses Nah ini aplikasi atau container engine X nya udah berjalan Kemudian Kemudian Kalau kita masuk lagi juga masih bisa Mungkin seperti itu Nah selanjutnya jika teman-teman mau menggunakan orkestrasi Misalnya jika teman-teman butuh untuk keperluan scale up atau scale down Jika resource yang ada di container sudah penuh Teman-teman bisa melakukan scale up yaitu menambahkan resource agar lebih tinggi Atau jika resource yang digunakan oleh container nya sedang turun Teman-teman bisa menggunakan scale down Oke kemudian Nah disini saya juga udah membuat template Karena saya menggunakan orkestrasi menggunakan service dari hit Ini saya ambil dari internet contohnya Contoh aja Jadi misalnya kita ingin membangun WordPress dengan database nya Kita bisa menggunakan command openstack-stack Ini untuk hit client Untuk memanage dari hit Lalu membuat templatenya apa misalnya zone template Lalu nama dari orkestrasinya itu apa Tinggal di enter Kemudian ini statusnya dia create in progress di proses membuat Kalau kita lihat disini juga bisa Atau kalau teman-teman mau lihat proses yang berjalan itu bisa juga menggunakan melihat log Jadi di log perlokola Di zone Lalu zone compute Eh bukan di zone sorry Di hit Karena kita menjalankan tadi itu hit Jadi hit engine Nah ini dia lagi proses membangun web servernya WordPress web servernya Jadi kita bisa lihat disini Atau di tampilan dari menu orchestration Contohnya ada di stack ini Lalu kita masuk aja ke WordPress Nah kemudian disini kita bisa lihat Nah apa saja yang udah dibuat Sama progressnya itu lagi ngapain Ini contohnya dia lagi membuat Web server Kita sambil dilihat dari lognya juga bisa Nah ini statusnya udah Udah complete Udah selesai Jadi kalau kita lihat di container nanti Ini akan bangun WordPress dan MySQL Nah terus gimana cara aksesnya nih Nah kita bisa cek misalnya ini IPnya berapa WordPressnya Kemudian Nah ini ada network IP internalnya Nah nanti IP tersebut bisa kita daftarkan ke floating IP Jadi supaya bisa diakses dari eksternal Nah ini udah didaftarin otomatis Karena tadi di template fitnya udah Otomatis didaftarkan Kemudian coba kita akses Nah ini langsung masuk ke instalasi dari WordPress Mungkin Demonya dari saya Segitu dulu Saya Sambil lihat pertanyaan Terima kasih Mas Iqbal atas materinya yang sangat luar biasa Kepada teman-teman yang ingin bertanya Kepada teman-teman yang ingin bertanya Dipersilahkan langsung saja di drop pertanyaannya di link yang sudah disediakan Atau mau menyalakan mikrofonnya langsung juga boleh Oke apa ada pertanyaan Ini belum ada pertanyaan Mungkin teman-teman bisa bertanya Atau kita sekedar berdiskusi saja Kepada teman-teman ayo Ayo Saya akan langsung bertanya Oh ya tadi Mungkin tadi Demonya ada yang kurang Tadi saya belum Menambahkan scale Scale up Si container ini Misalnya mau di Kita tambah dari containernya Kita bisa menggunakan Reset lagi Ini sambil menunggu pertanyaan teman-teman ya Jadi teman-teman bisa langsung nanya saja Kemudian kita masukkan parameter cone Di sini kalau kita lihat itu Zone template misalnya Ini cone template Parameter cone ini sudah di Dijalankan Saat kita Menjalankan templatenya Defaultnya itu 1 Nanti kita bisa ubah Jadi berapa misalnya Nah kemudian Dari cone itu Akan dipanggil lagi Ke Saya search Oh dia nggak ada Yang di sini Nah nanti di sini ada jumlah dari webservernya Itu berapa Coba Kalau saya tambahin Ganti parameternya Misalnya jadi 2 Apa dia nambah Ini bukan Sorry Sorry Jadi untuk Scale upnya Kita bisa Atau Ketika mengubah dari template Kita bisa nge-update template Nah kemudian Nah kemudian Nah ini sedang proses update Saya bisa cek juga Apa Selama update ini Aplikasinya down Nah ini ternyata Nggak Nggak down Jadi aman Nah itu Masih aman Kalau kita Lihat di Lognya Bisa juga Nggak 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 Hit engine Nah ini ada Error Oh ini udah nggak muat Nih Resourcenya Nggak Nggak cukup katanya Mungkin Nanti kalau teman-teman Mau Coba Scale up Atau scale down Bisa di environment Yang lebih Besar Coba saya push dulu Ini kita harus stop dulu Baru bisa jadi Oke Sambil saya cek Nah ini Ada pertanyaan nih Kapan kita Menggunakan Ezone Bedanya dengan Docker Swarm Atau Kubernetes Jadi Ezone ini Dia Tujuannya untuk Agar Administrator itu Simple untuk Mendeploy Container Aplikasi di dalam Container mereka Dia Administrator itu Tidak perlu Memikirkan lagi Tentang Cluster dari Kubernetes Atau Docker Swarm Jadi nanti Containernya Langsung berjalan Kemudian Jika emang Ingin menggunakan Orchestration Seperti Docker Swarm Atau Kubernetes itu Zune bisa diintegrasikan Dengan Hit tadi API service itu Apa? Nah API service itu Service API Jadi Untuk Endpointnya Misal kita ingin Menjalankan Comment apa Itu Nanti Di Akan dikirimkan Dengan Zune API Ke Zune Compute Lalu Zune Compute Akan mengirimkan Akan menjalankan Container ini Untuk Memanage Container Misalnya ada Ini Untuk Run Exec Atau untuk Membuat Mendelete container itu Kita bisa menggunakan Zune API Lalu Zune API Untuk Zune ini Driver containernya Apakah bisa Selain Docker Nah itu Bisa Untuk Container Runtime nya Kalau di Kuala itu Kita bisa langsung cek Kita bisa Atau di Sini Atau di Sini Atau di 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 Zune itu Zune itu Tadi kan Udah Disinggung di Apa namanya Di slide Presentation Kalau Orchestration Container Zune itu Bukan tujuan dari Zune Tujuan Zune itu Tidak Kesana Jadi dia justru untuk Simple deployment Container Nah untuk Orchestration nya Itu justru Lebih Justru adanya di Service lain Seperti service Hit Kalau untuk Kelebihan dalam Scaling resource itu Saya lebih menyarankan Untuk Ini sih Lebih baik Menggunakan service Magnum Jadi Aplikasi-aplikasi kompleks Service juga Lebih bagus Untuk Jalan di Magnum Kalau Zune ini Misal teman-teman Hanya yang simple-simple aja Oh ya mungkin Kalau Ada teman-teman Yang mau tanya lagi Sambil Saya cobain Karena tadi Katanya Resource nya penuh Jadi dia Nggak bisa scale up Ini udah tinggal ini Saya coba dulu Ini udah update complete Jadi dia udah nambah Berhasil Berhasil Ini webserver group Jadi tadi udah berhasil Di scale up Jumlah wordpress nya Jadi ada dua Kalau kita mau tambahin lagi Bisa juga Dengan komen tadi aja Di update Template hit nya Parameternya ditambahin Ini salah satu contoh Dari template aja Teman-teman itu bisa Membuat template sendiri Kalau teman-teman mau Membuat template itu Gampangnya itu Bisa menggunakan template generator Ini di sini Teman-teman bisa Kemudian ada juga nih Kelebihan dari zone Jadi di zone ini Ada Namanya cloud sale Tapi karena tadi Ada Masih ada isu Di Di Console dari container Makanya ini belum up Saya ada video Apa itu Cloud sale Nah ini Kalau teman-teman Buka cloud sale Itu Nah ini Akan Membuka Container Kalau ini Di sini Edora Nanti Dari Dari sini Bisa teman-teman Jalankan Comment OpenStack Client Nah ini Ada di zone Jadi teman-teman Kalau mau menggunakan cloud sale ini Teman-teman bisa Mengaplikasikan Service zone Nah itu Mungkin seperti itu aja Saya cek lagi pertanyaan apa masih ada Oke belum ada pertanyaan lagi Ayo teman-teman ada yang ingin bertanya lagi Lepas Lepas Mungkin dari Mas Iqbal ada yang ingin disampaikan lagi tambahan? Oh iya, tadi mungkin bisa saya coba demokan bagaimana cara mendeploy dari service zone ini. Nah, teman-teman bisa cek dari, saya sudah buat bookmark, ditandain linknya. Ini ada untuk orchestration dengan fit, nanti teman-teman bisa coba contoh template-nya misalnya disini. Atau kalau teman-teman mau ini menjalankan mendeploy zone, teman-teman bisa ke. Nah, teman-teman bisa ke sini. Nanti untuk mendeploy service zone, dia perlu kita konfigurasi terlebih dahulu kurir web network-nya. Untuk integrasi network antar docker dengan openstack, yaitu neutron service. Ini sambil menunggu, kalau belum ada pertanyaan, saya demokan cara deploy-nya sedikit. Pertama, kita buat dulu usernya, grupnya, lalu buat usernya, arahkan ke home directory ke sini. Lalu kita buat file konfigurasi, folder konfigurasi, lalu berikan permission. Lalu nanti kita perlu install python pick untuk nanti di-install requirement dari kurir web networking. Dan tinggal di ikutin aja nanti langkah-langkahnya. Lalu ini untuk generate file konfigurasi dari kurir. Nah, di sini, oh iya mungkin yang di sini ini ada catatan. Teman-teman, kalau mau clone itu, branch-nya bisa menggunakan yang usuri aja, jangan yang master. Karena di master ini masih ada bug. Ini saya ketahuin juga dari rekan saya di tim Bitek, dari risetnya tentang kurir. Nah, itu saya cobain juga menggunakan branch master, itu masih error, ada bug. Jadi, kalau kita lihat di sini, branch-nya itu kita pakai aja branch usuri. Mungkin catatannya untuk deploy kurir network. Lalu nanti di sini udah kita generate, kita copy ke etckurir.com. Lalu kita edit sesuaikan dengan environment dari server OpenStack, teman-teman. Ini out URL-nya bisa teman-teman cek di endpoint list misalnya. Lalu filter ke 5.000. Nah, di sini endpoint dari authentication URL-nya saya IP-nya segini. Jadi, kalau saya konfigurasi di seckurir.com. Nah, ini saya masukinnya yang IP-22. Lalu password-nya ini saya ambil dari kurir keystone yang digenerate oleh Kola. Jadi, kita tinggal grab atau filter langsung kurir. Lalu ke folder Kola, ke file password. Nah, ini nanti untuk dimasukkan ke kurir password-nya. Kalau teman-teman mau deploy dengan deployment tool sekolah. Lalu ini kita nanti membuat sistem di kurir network. Nah, ini juga nanti teman-teman bisa cek masalah atau error yang ada. Dengan cara cek statusnya. Teman-teman nanti bisa cek status dari kurir live network service. Nah, ini di sini udah aktif dan udah nggak ada isu. Terus, teman-teman juga bisa cek misalnya kalau ada isu itu di sistem broker. Ini juga udah aktif, udah running. Kemudian nanti teman-teman menjalankan sistem CTL enable. Agar sistem kurir live network ini akan dijalankan saat server-nya booting. Atau kalau di restart itu dia otomatis menyala. Kemudian nanti di kolaknya kita tinggal edit aja. Tiga parameter doang. Itu enable zoom. Ini enable zoom-nya di yes. Lalu enable etcd. Nah, ini kemudian enable kurir. Ini cukup tiga parameter aja. Kalau teman-teman mau nambahin udah bisa ditambahin lagi. Misalnya contohnya kayak driver tadi. Mau menggunakan docker aja atau menggunakan container perdi. Nah, ini. Terus nanti sebelum deploy, kalau udah di enable semuanya, teman-teman harus bootstrap dulu. Nanti tinggal di bootstrap server, server lalu di deploy. Nanti otomatis selesai. Oh iya, ada tambahan lagi. Di docker-nya kita perlu tambahin untuk etcd. Kalau kita cek di status docker. Kita bisa tahu nanti docker ini ada di mana. System D. Kita tinggal masuk ke sini. Nah, lalu nanti teman-teman perlu edit di xxstart ini. Kemudian masukkan cluster advertise. IP-nya masukkan IP server. Lalu etcd. Nah, ini juga perlu nih. Booker shop. Nah, sampai ke sini. Ini juga ada di bookmark. Ini juga ada di bookmark. Ini juga ada di bookmark. yang mungkin sebarangnya. Nah, ya nanti ini saya kirimkan dulu. Kalau misal teman-teman mau coba deploy zoom-nya. Nah, ini teman-teman setting docker-nya. System D. Docker-nya. Ini xxstart-nya perlu teman-teman tambahin dari sini nih. Nanti taruh di belakangnya aja. Terus di edit. Nah, ini docker service IP. Lalu ini enable. Nah, mungkin kira-kira untuk deployment-nya seperti itu. Mohon maaf. Saya nggak bisa demokan untuk konfigurasinya karena akan memakan banyak waktu. Oke, mungkin apa ada pertanyaan lagi? Cukup, Mas Iqbal? Sudah? Ada yang ingin ditambahkan lagi? Kalau dari saya, cukup sih, Mbak. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi karena sudah cukup dan tidak ada yang bertanya lagi. Mengingat keterbatasan waktu, sepertinya saya cukupkan saja ya. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya saya ucapkan pada pembicara kita hari ini, Mas Iqbal Ramadan. Atau materi yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih juga pada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan menyimak pembicaraan ini di sesi ini. Terus semua sesi Bitek Bicara sudah di-upload di Youtubenya Bitek di PT. Board Teknologi. Dan jadi yang mau nonton lagi bisa banget ditonton ulang di sana. Jangan lupa juga di-subscribe, like, dan juga share. Saya Tia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!